Ibu, hari ini langit biru sekali. Bunga-bunga mulai bermakaran. Apakah wujudmu selalu seindah ini, Ibu? Aku selalu senang berjalan di tanah-tanahmu, menyusuri setiap keajaiban yang hadir di sepanjang cakra walang. Mendengarmu berbisik lewat angin-angin yang berhembus lembut di telingaku. Katamu, pepohonan yang rindang, sungai yang berkelok undang, dan hamparan penggunungan yang memesona adalah tangan banganmu yang selalu menuntunku pulang. Untuk tinggal dan tenggelam di bangun. Terkadang, perjalanan ini melalakkan. Tapi, Ibu selalu punya hadiah untukmu. Ibu, aku melihat banyak orang bergembira untukmu. Menari dan bernyanyi dengan pakaian yang beragam warnanya. Di setiap gerakannya, setiap tabuh dan nantunannya adalah kisah-kisah pengagungan tentang negerimu yang mudah. Apakah ini cara mereka berbicara denganmu? Dari rahimmu, lahir nilai-nilai untuk aku berbijak. Merayakan ragam indahmu adalah ungkapan syukur kepada sang pencipta. Tak satupun yang kami rasakan, selain kebanggaan atas pemberianmu. Ibu, terima kasih telah memberiku rumah yang indah, tempat pulang yang nyaman, dan menemukan kembali diri. Walaupun terkadang, selalu ada saja yang lupa untuk kembali memberi, setelah sekian lama meminta. Tapi, kami akan senantiasa menjaga, memperbaiki apapun yang telah dirusak. Menanam kembali apapun yang telah dipetik. Karena kami memahami, segala anugerah yang ibu miliki tidak hanya menjadi sebuah warisan. Namun, juga adalah titipan. Dari dan untuk anak-anakmu, yang terlahir dari tanah dan airmu. Hingga kembali pulang ke puluk kamu. Untuk tetap hidup seribu tahun lagi. Ibu Kertiwiku Selamat Hari Pariwisata Dunia Selamat Hari Pariwisata Dunia Selamat Hari Pariwisata Dunia